Intro Amerika Serikat semakin jorjoran menggelontorkan bantuan senjata ke Ukraina. Kali ini Gedung Putih akan menyediakan 580 drone penegos dan 5 sistem roket artuler mobilitas tinggi atau HIMARS ke negara tersebut. Langkah ini memastikan perang yang sedang terjadi semakin jauh dari kata selesai. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby juga mengakui, pejabat Amerika telah memulai diskusi tentang kemungkinan pengiriman pesawat tempur untuk Ukraina. Namun pesawat akan menjadi bagian dari kemitraan jangka panjang. Pengiriman pesawat tidak akan bisa dilakukan dengan cepat karena bagaimanapun mengoperasikan pesawat yang kompleks adalah hal yang tidak mudah. Apalagi selama ini Ukraina menggunakan pesawat ex-Soviet. Presiden Ukraina Volodymyr Yelensky seperti diketahui telah berulang kali mengatakan negaranya membutuhkan pesawat tempur canggih seperti F-15 dan F-16. Drone dan M142 HIMARS yang akan dikirim adalah bagian dari paket peralatan militer ke-16 yang dikirim ke Ukraina. Paket bantuan terakhir ini akan bernilai 270 juta dolar Amerika atau sekitar 4 triliun rupiah. Kirby mengatakan secara keseluruhan Gedung Putih telah mengesahkan lebih dari 8,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 122 triliun dalam transfer senjata sejak dimulainya invasi Rusia pada bulan Februari. Dengan bantuan ini dalam beberapa minggu mendatang pasukan Ukraina akan memiliki akses ke lebih dari 20 HIMARS, termasuk senjata yang dikirim Inggris dan Jerman dalam varian yang berbeda. Peluncur roket ini memiliki jangkauan lebih dari 70 km dan telah dipuji oleh para pemimpin Ukraina cukup efektif. Seorang pejabat senior militer Amerika mengatakan HIMARS terus menjadi duri bagi Rusia. Tetapi Kementerian Pertanahan Rusia mengklaim pihaknya telah menghancurkan sedikitnya 4 HIMARS Ukraina. Namun baik Ukraina maupun Amerika membantah hal tersebut. Untuk drone yang dikirim adalah Penegos. Ini adalah drone bunuh diri yang beroperasi mirip Sweetblade. Senjata dikembangkan dengan cepat oleh militer Amerika khusus untuk Ukraina. Pengiriman terbaru akan meningkatkan lebih dari 4 kali lipat persenjataan drone Ukraina. Jika HIMARS akan diambil dari stok militer Amerika, Pentagon berencana untuk membeli Penegos melalui dana inisiatif bantuan keamanan Ukraina. Seorang pejabat senior pertanahan Amerika mengatakan pengadaan itu akan memungkinkan pengiriman yang stabil mulai Agustus. Kirby juga mengatakan lebih banyak bantuan keamanan diharapkan akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pada 22 Juli, Uni Eropa juga kembali menyetujui pasokan senjata semilai 500 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 490 juta euro akan digunakan untuk senjata dan amunisi. Sisanya, 10 juta euro akan digunakan untuk peralatan pelindung, bahan bakar, dan pasokan medis. Uni Eropa menyetujui paket pertama 500 juta euro pada akhir Februari dan diikuti dengan tiga lagi pada bulan Maret, April, dan Mei. Tahap yang disetujui pada 22 Juli adalah yang kelima, sehingga jumlah totalnya menjadi 2,5 miliar euro atau sekitar 38 triliun rupiah. Dengan demikian, bantuan senjata dari Amerika dan Uni Eropa yang sudah diterima Ukraina mencapai sekitar 160 triliun rupiah. Jauh lebih besar dibandingkan anggaran pertahanan Indonesia selama satu tahun. Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali mengkritik keputusan Amerika dan Eropa untuk terus membantu Ukraina. Sikap itu disebut Moskow sebagai bukti bahwa mereka tidak menginginkan konflik berakhir dengan cepat. Sementara itu, dari medan pertempuran dilaporkan, Rusia terus melakukan serangan ke sejumlah wilayah. Sebanyak 13 rudal Rusia menghantam lapangan terbang militer dan infrastruktur kereta api di wilayah Kirgat pada Sabtu 23 Juli 2022. Gubernur darah itu, Andriy Rykovitsch, mengatakan sejumlah orang tewas dan terluka dalam serangan itu. Rusia juga dilaporkan terus melanjutkan serangan mereka di Kherson, tepatnya di sebelah barat sungai Dinipro. Rusia berusaha untuk memperlambat serangan Ukraina menggunakan tembakan artileri di sepanjang sungai. Di wilayah ini, serangan Ukraina disebut telah membuat jalur pasokan tentara Rusia di barat Dinipro semakin berisiko. Ukraina terus menyerang jembatan Antowiski meskipun Rusia telah melakukan perbaikan. Demikian, sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flexion.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!